Kabur dari penangkapan seorang nelayan target operasi kasus narkoba nekat menceburkan diri ke laut. Dalam aksinya tersangka mengedarkan narkoba kesesama nelayan. Saudara, inilah video amatir saat tersangka kasus narkoba dievakuasi satres narkoba Polres Labuhan Batu. Tersangka nekat menceburkan diri ke laut perairan CI berombang demi menghindari penangkapan polisi. Penangkapan terhadap tersangka yang sehari-harinya bekerja sebagai nelayan ini merupakan hasil pengembangan. Ditangkapnya sejumlah nelayan yang kedapatan menyimpan sabu untuk dikonsumsi selama melaut. Dari tangan tersangka, polisi menyita beberapa paket sabu, plastik, kemasan, serta uang hasil transaksi. Kepada polisi, tersangka mengaku telah menjadi pengedar sabu kepada sesama nelayan selama dua bulan terakhir. Permintaan di kalangan nelayan didominasi pada malam hari dan transaksi dilakukan di tengah laut untuk menghindari polisi. Pelaku yang profesi selama orang nelayan, tepatnya di lingkungan satu desa siberombang ke tempatan Panahili, Kabupaten Labuhan Batu. Ada penorang yang ditamankan adalah saudara Padil Muhammad alias Padil. Nah, pada saat kita lakukan penangkapan, tersangka berupaya melarikan diri dengan melompat ke laut di sekitar rumah tersangka. Namun kita lakukan pencarian dan karena tersangka tidak pandai berenang, sehingga kita berhasil menemukan tersangka. 200 ribu itu hubungan berapa hari itu? Setelah lapis semuanya. Berapa hari itu? Ya, setiap mau berangkat ke lautnya. Berapa lama? Satu hari berarti? Dua hari sekali. Dua hari sekali. Satu berangkat. Sudah berapa lama ini? Dua bulan. Itu yang beli-beli itu nelayan-melayan itu juga? Nelayan-melayan juga. Berarti bandar nelayan. Berapa hari yang beli-belinya. Medan mab os.